Saya latar belakang dari seorang Muslim, asli saya dari Bugis, Bangka Jene atau bisa disebut dari Sulawesi Selatan, seperti itu. Saya dari latar belakang keluarga yang, maaf ya, semuanya Muslim, tidak ada yang Kristen gitu. Ada pun papa saya, itu dari Kristen, Minahasa, kalau di Menado, tetapi dia memilih masuk Islam waktu itu. Jadi, mau dikatakan tidak ada yang Kristen gitu, semuanya Muslim, tokoh-tokoh agama gitu. Perkenalkan dulu, nama saya Virginia Viralintuuran, biasa dipanggil Ibu Vira. Saya sudah berkeluarga, mempunyai satu orang suami dan satu orang anak. Puji Tuhan, saya bersyukur. Saya berlatar belakang dari seorang yang Muslim, seorang yang tidak mengenal siapa itu Yesus, yang tidak mengenal apa itu agama Kristen. Bahkan saya jauh dari orang yang tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi kalau malam hari ini saya bersaksi bagi teman-teman semua yang melihat live channel ini, itu karena Yesus mencintai saya dan saudara sekalian. Oke, tidak berkepanjangan lama. Saya latar belakang dari seorang Muslim, asli saya dari Bugis, Bangka Jene atau bisa disebut dari Sulawesi Selatan, seperti itu. Saya dari latar belakang keluarga yang, maaf ya, semuanya Muslim, tidak ada yang Kristen gitu. Ada pun papa saya, itu dari Kristen, Minahasa, kalau di Menado. Tetapi dia memilih masuk Islam waktu itu. Jadi, mau dikatakan tidak ada yang Kristen gitu. Semuanya Muslim, tokoh-tokoh agama gitu. Nah, waktu itu kenapa saya bisa bersaksi bahwa saya ini dari seorang yang hancur, seorang latar belakang yang rusak, seorang latar belakang yang tidak mengenali Yesus, seorang PSK atau, maaf kata, seorang penari telanjang, seperti yang teman-teman lihat dari flyer yang ada atau tampilan yang ada, brosurnya, seperti itu. Jadi, dari umur 12 tahun, saya sudah dijual suami saya sendiri. Jadi, waktu itu saya masih sekolah. Saya sekolah di salah satu SD yang ada di Jawa Timur, di Batu, di Malang, di Kota Batu, di Malang. Nah, jadi waktu saya selesai SD, saya pulang ke Menado. Dan saya diperhadapkan dengan satu masalah di mana mama-papa saya pisah. Saya dari orang latar belakang yang broken, broken home. Jadi, waktu itu mama-papa saya pisah, tapi membuat hati saya hancur, membuat mental saya hancur, membuat jati diri saya hancur, seperti itu. Jadi, pokoknya cerminan hidup saya hancur. Karena keluarga atau mama-papa saya pisah. Dan di saat itu, saya memutuskan untuk lari. Lari dari rumah. Nah, tidak sengaja saya bertemu dengan pacar saya, yang sekarang menjadi suami saya, seperti itu. Jadi, saya tidak sengaja bertemu, berjumpa dengan pacar saya. Di tengah kegalauan hidup saya, di tengah keterpurukan hidup saya, di tengah terombang ambing hidupnya saya, yang tidak tahu harus kemana, yang merasa hancur, merasa pokoknya hancur sekali dalam hidup saya. Saya ketemu dengan pacar saya yang menjadi suami saya sekarang, gitu. Namanya Pak Alfa. Jadi, saya ketemu dengan Alfa di salah satu tempat, waktu itu tempat minum-minum. Saya temukan di situ ada kenyamanan. Saya temukan di situ ada kayak something special, yang membuat saya kayak nyaman dengan dia, gitu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk lari dari rumah. Kami memutuskan untuk pacaran, kumpul kebo, atau orang menado bilang baku piarah, seperti itu. Itu kalau kata menado. Tapi kalau bahasa Indonesia, itu kumpul kebo, seperti itu. Kami memutuskan kumpul kebo, jadi di situ saya merasakan ada kenyamanan. Merasakan, pokoknya saya ketemu dengan dia. Saya pulang dari Jawa itu, saya masih pakai jilbab, seperti itu. Tapi setelah ketemu dengan dia, saya diperadabkan dengan masalah keluarga yang broken mama-papa pisah. Akhirnya saya memutuskan lepas jilbab. Dan saya waktu itu baru lulus SD, masih umur 12 tahun. Dan saya sudah kumpul kebo dengan pacar saya. Nah, satu titik, karena pacar saya ini seorang preman, pacar saya ini seorang burona nomor satu di Kota Menado, Sulawesi Utara. Akhirnya kami memutuskan untuk lari, untuk sembunyi-sembunyi, seperti itu. Nah, waktu kami sembunyi-sembunyi, dia kayak seperti... Sebentar. Jadi kayak dia seperti apa ya, kayak memberikan kenyamanan dalam hidup saya, gitu. Kayak ada perlindungan, kayak ada pengamanan, gitu. Ada kayak aman pokoknya dengan dia. Nah, satu saat, karena kami lari-lari, kami kumpul kebo, karena kan alasannya ada tiga ya. Satu, karena suami saya, pacar saya waktu itu buronan, nomor satu. Jadi, nggak bisa diam di tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya lari dari rumah, gitu. Saya lari dari rumah, mama saya pasti kejar saya, cari-cari ke saya, gitu, mama papa saya. Nah, yang ketiga, saya masih di bawah umur, seperti itu. Karena saya masih di bawah umur, saya dicari, bahkan dicari sama polisi, gitu kan. Jadi, satu titik kami harus pindah-pindah tempat, pindah-pindah daerah. Nah, satu titik namanya preman di Menado itu istilahnya katanya malas kerja. Kenapa disebut malas kerja? Karena mereka takut pamor mereka atau harga diri mereka jatuh. Kok preman kerja? Kan kamu banyak jatah. Kamu banyak jatah makanan, jatah tempat, seperti itu. Kamu bisa malak-malak duit, gitu kan. Nah, jadi, untuk mereka kerja nggak bisa. Jadi, waktu itu dia tawarkan saya, dia bilang gini, Fir, mau nggak kamu kerja? Aku kan bingung, karena aku masih 12 tahun dan sangat polosnya, aku jawab, mau kerja apa, seperti itu. Nah, di situ dia bilang, kamu hanya cukup nemenin orang, kamu hanya pilih-pilihin lagu, kamu nggak usah minum, gitu. Kamu hanya nemenin orang untuk nyanyi. Nah, aku dengan sangat polosnya, aku bilang, oh yaudah, kalau gitu, aku mau, gitu. Aku waktu pertama lulus SD itu, kenal sama Alva, yang menjadi suami aku sekarang, itu aku nggak tahu ngerokok, nggak tahu minum, nggak tahu narkoba, pokoknya nggak tahu semua-semuanya. Hal-hal yang berbau dunia malam, hal-hal yang, kalau dipikir itu orang dewasa yang tahu, itu aku nggak tahu. Jadi gitu. Jadi, pokoknya dari polos, sepolos-polosnya aku jadi sama dia. Aku jadian, aku kumpul-kumpul sama dia, pacaran sama dia. Dan akhirnya, waktu itu dia ngajarin aku ngerokok, dia ngajarin aku narkoba, dia ngajarin aku untuk pakai minuman-minuman keras, dia ajarin aku untuk mencuri, menjambret, segala sesuatu. Dia ajarkan aku, dia ajarkan untuk berkelahi, dia ajarkan aku pegang pisau, gitu, pegang samurai, seperti itu. Nah, jadi pokoknya hidup aku menjadi dari yang nol, dari yang nggak tahu apa-apa, dari ke putih, langsung ke hitam, gitu. Langsung kayak berubah drastis. Jadi satu titik dia ajarin aku. Waktu itu aku, di waktu itu aku cuma kayak biasa aja waktu kerja. Nah, tapi lama-kelamaan, lama-kelamaan dia ajarin aku. Karena kan dia posisi buronan, dan aku juga dicari-cari karena anak di bawah umur, bawa lari anak di bawah umur. Jadi kami pindah-pindah daerah, pindah-pindah tempat. Nah, waktu kami pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia kayak ngajak aku lagi untuk kerja, gitu. Jadi waktu itu lebih next level lagi pekerjaannya. Jadi dia bilang begini, kamu harus minum, kamu harus gini, kamu harus gitu. Jadi waktu itu, kami kerja di salah satu tempat yang ada di Jakarta. Waktu di Jakarta, dia ngajarin aku, dia bilang, kamu harus minum supaya kamu dapat banyak duit, gitu kan. Nah, oke, aku akan minum, gitu. Jadi dia ngajarin aku minum, jadi dia ngajarin aku ngerokok, ngajarin aku untuk narkoba, seperti itu. Jadi aku terapkan itu di tempat kerja aku. Seperti itu, kayak seperti sudah lama bekerja, nunjukin ke tamu-tamunya, kan. Jadi waktu di Jakarta, dia buat kasus lagi, dia buronan lagi di Jakarta. Akhirnya kami memutuskan untuk berangkat ke Bali. Nah, di Bali, dia jual aku. Dia jual aku lagi, dia pekerjakan aku sebagai penari telanjang, dia pekerjakan aku sebagai penari striptis, maaf kata ya, dia pekerjakan aku sebagai wanita PSK, atau maaf kata, pekerja seks komersial. Seperti itu. Dia pekerjakan aku. Nah, di saat itu lebih hancur lagi, lebih rusak lagi. Pokoknya semakin kalau aku, aku flashback ke belakang, aku ingat ke belakang, aku merasa jijik dengan kehidupan aku. Seperti itu. Jadi, seperti aku mau bawa pulang duit, aku bawa pulang uang, dia kan berkata, kok cuma seperti ini? Kok hanya seperti ini? Jadi lama-kelamaan lebih kayak biasa, hal yang biasa untuk aku kerja malam, hal yang biasa aku menari striptis, hal yang biasa aku menari telanjang, hal yang biasa aku jual diri. Seperti itu. Nah, dan sehingga satu titik, akhirnya kami balik ke Menado, ada sekitar 3-4 kali kami bolak-balik Menado Bali, Menado Bali, seperti itu. Di Menado dia yang bekerja, dia ajarin aku ngejamret, dia ngajarin aku mencuri, dia ngajarin aku, apa itu namanya, berkelahi, seperti itu, pegang pisau, seperti itu. Dia ngajarin segala hal, yang berbau kejahatan, yang berbau dunia malam, pergaulan yang buruk. Nah, akhirnya satu titik, karena aku udah merasa capek, akhirnya karena udah lama kan kami kumpul kebo, akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Nah, menikah, kami menikah secara diam-diam, kami menikahnya secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, karena itu tadi alasannya. Salah satunya dia buronan, nomor satu, di perintah tembak mati di tempat, yang kedua, aku lari sama pacar aku kan. Jadi kami menikahnya diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarga aku, tanpa sepengetahuan mama aku, orang tua aku, kakak aku, pokoknya tanpa sepengetahuan keluarga dari pihak aku. Tapi, kalau dari pihak suami, itu mereka tahu, karena mereka yang bantu ngurusin. Jadi akhirnya kami menikah, aku dibaptis, tapi baptis, sekedar baptis, tidak mengerti dengan benar. Jadi masuk Kristen itu Kristen tanpa pertobatan. Kristen KTP. Karena banyak sekarang orang Kristen-Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, jadi aku sekedar, sekedar gimana ya? Yaudah, yang penting aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, aku nyaman dengan kamu, apapun aku lakuin, apapun aku buat, apapun aku bikin yang kamu mau, yang penting aku sama kamu. Jadi aku masuk Kristen, sekedar dibaptis, sekedar masuk, tapi enggak mendalami, enggak tahu, dan enggak pernah menjumpai. Nah, satu titik, kami udah di Menado, kami balik ke Menado, dan akhirnya, dia buronan lagi kan, dia masih buronan. Nomor satu di Menado, diperintah tembak mati di tempat, oleh Kapolda Sulut, nah Sulawesi Utara. Satu titik, selesai kami menikah, di kawasan aku ngomong gini, maaf ya, di kawasan aku ngomong gini, Yang, kamu enggak capek. Ini posisi kita udah selesai menikah. Kita baru aja menikah. Dia bilang gini, aku bilang gini, Yang, kamu enggak capek. Kita lari, 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 lari terus. Kita sembunyi, 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 sembunyi terus. Aku tuh capek, gitu. Harus hidup seperti ini. Aku capek jual diri, aku capek kerja malam, aku capek menari telanjang, aku capek menari striptis, aku capek. Aku bilang gitu kan ke suami. Aku bilang, aku capek. Nah dari situ, dia bilang gini, Yang sekali ini aja, kamu berjuang buat aku. Nah disitu aku kayak, oh yaudah, kita berjuang. Tapi selesai, selesai pembicaraan itu, aku bertanya-tanya di hati. Aku bilang gini, Tuhan, aku capek loh. Aku capek Tuhan. Aku bilang, aku capek jual diri, aku capek untuk menari telanjang, aku capek keluar masuk hotel dengan om-om, aku capek nge-narkoba, nge-drugs, aku capek Tuhan mencuri, menjambret, aku capek semuanya. Tapi aku bingung, aku lagi ngomong ke Tuhan yang mana. Aku lagi ngomong kepada siapa gitu. Aku bingung, kepada Allahku, atau kepada Tuhan Yesus. Tapi anehnya, aku gak pernah lihat. Bahkan aku gak pernah tahu siapa itu Yesus. Aku hanya sekedar masuk Kristen, yaudah masuk Kristen, tapi aku gak tahu siapa dia. Aku gak pernah lihat, aku gak pernah dengar gitu. Aku gak pernah tahu. Jadi aku bingung, aku lagi ngomong ke Tuhan yang mana. Tuhannya aku, Allahku subhanahu wa ta'ala, atau Tuhan siapa gitu. Tapi yang aku tahu, aku udah capek. Aku udah angkat tangan. Aku menyerah. Dan satu titik akhirnya kami kembali ke Bali. Tahun 2014 kami kembali ke Bali. Aku sampai bilang gini. Aku udah capek. Seperti itu. Udah aku capek. Jadi selesai dari itu, aku langsung, yaudah gitu masuk. Jadi sampai di Bali, kayak kamu kerja, tapi kayak aku udah pasrah banget. Mau kerja apa, mau kerja apa, aku udah pasrah banget. Jadi waktu itu terakhir kali, aku kerja di salah satu tempat terkenal di Pulau Bali. Diskotik. Namanya Akasaka. Diskotik Akasaka, ya. Di Bali, di Pulau Bali. Aku kerja di situ. Setiap malamnya, aku harus mengonsumsi narkoba. Setiap malamnya, aku harus mengonsumsi ineks. Setiap malamnya, aku harus mengonsumsi drugs gitu loh. Narkoba. Seperti itu. Nah, jadi satu, aku kerja di situ hanya sekitar 1-2 bulanan. Terus satu titik, suami aku yang duluan dipulihkan. Seperti ini, perjumpaan pribadi aku dengan Tuhan. Nah, satu titik dia dipulihkan oleh Tuhan. Sementara main judi. Ketika dia sementara main judi, aku lagi kencang gitu. Istilah katanya, ya, nih. Aku lagi kencang banget. Aku lagi mengonsumsi ineks. Lagi mengonsumsi narkoba. Dan itu aku hampir overdosis. Aku hampir mati gitu. Nah, lagi kencang-kencang sekali. Dan dia langsung bilang gini, jam 3 pagi aku masih ingat. Jam 3 pagi. Dia bilang gini, mah, dadaku sakit. Kayak kejepit. Ayo ke rumah sakit. Nah, itu dia posisi lagi main judi. Dia lepas judinya, terus kita ke rumah sakit. Dari jam 3 pagi, sampai jam 10 pagi itu, penyakitnya gak ketemu. Nah, akhirnya jam 11 siang, penyakitnya ketemu bahwa dia kena komplikasi. Akhirnya dia dengar, bla-bla, dia dengar suara Tuhan. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan dia tanya ke aku, yuk kita cari Tuhan. Aku kan bingung. Kita mau cari Tuhan kemana? Dan dia bilang, aku tahu cari Tuhan itu di gereja. Karena seumur dia hidup, dia gak pernah masuk gereja. Bahkan caal kita pun dia enggak. Bahkan saat pembekalan pas mau nikah, sebelum nikah kan ada pembekalan pernikahan. Dia gak mau ikut. Dia suruh aku. Aku baca Alkitab, dia marah. Alkitab pernikahan biasanya kan dapat Alkitab pernikahan. Aku baca Alkitab pernikahan itu, dia marah. Jadi dia kayak, kayak, gak mau aku dekat dengan Tuhan. Gak mau aku kenal Yesus. Karena dia pun gak kenal Yesus. Sekalipun dia dari lahir udah Kristen. Dia gak mau dekat sama Yesus. Sekalipun dia udah, dari kecil udah Kristen. Keluarga Kristen. Seperti itu. Jadi satu titik, dia ajak aku untuk masuk gereja. Nah, waktu aku masuk gereja, aku biasa aja gitu. Aku sekedar ikut-ikutan, ikut-ikutan gitu. Nah, akhirnya satu titik, dia jujur ke aku. Dia baca firman Tuhan, bahwa dia yang berkata seperti ini. Di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka dan telanjam. Nah, dia jujur ke aku. Dia sering pakai perempuan. Habis baca Alkitab, waktu itu sekitar jam 4 pagi. Dia bilang, aku sering pakai perempuan. Aku sering main belakang dengan teman-teman kamu. Dari sebelum menikah, sampai udah menikah. Nah, aku kayak down. Aku kayak luka yang dulu aku dapet dari mama-papa aku. Dari broken home, dari masalah keluarga aku. Itu kayak luka lagi, kayak kebuka lagi. Kayak hancur lagi. Wah, kok kamu setega itu ya? Kok kamu setega itu mengkhianati aku? Aku nggak peduli ketika kita masih kumpul kebo. Tapi yang aku sangat sayangkan, waktu kita udah menikah. Karena yang aku tahu, aku sempat terima pembekalan peranikah, bahwa hanya maut yang memisahkan. Nggak boleh ada orang ketiga. Tapi kenapa ya kamu setega itu? Aku diam waktu itu. Tapi waktu itu iman aku belum kuat. Iman aku belum kuat, jadi aku kayak down. Aku minta cerai ke dia. Aku bilang, aku minta cerai. Sampai 7 kali, aku minta cerai ke dia. Aku bilang, kita mau bercerai. Aku mau kita bercerai. Kamu masih muda, aku masih muda, kita masih panjang perjalanan. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan nggak menghendaki perceraian. Apa yang dipersatukan Allah, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Seperti itu. Jadi dia diam, dia terus, pokoknya setiap bangun tidur, atau mau tidur, aku maki-maki dia. Dia baca Alkitab, aku lempar Alkitabnya. Dia pujian penyembahan pakai gitar. Aku tendang dia. Aku bilang, jangan pujian penyembahan di depan aku. Panas telinga aku. Seperti itu. Jadi satu waktu, waktu ada KKR, dia ajak aku lagi. Dia ajak aku lagi ke gereja. Dan dia bilang gini, aku lihat kan, dia didoakan di depan. Aku bingung dong, kok dia didoakan, tapi kenapa dia rebah? Dia didoakan, tapi kenapa dia kayak terlempar gitu. Kayak rebah, jatuh. Ini aku sampai bilang gini, ini pendetanya nggak benar. Ini pendetanya, kayak dukun gitu ya. Aku mikirnya. Tetapi, waktu itu, selesai dia didoakan, aku lihat dia ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, di mukanya. Kayak bersinar. Tapi aku lebih nggak percaya. Aku bilang, nggak mungkin, masa pendetanya gini sih? Dan waktu itu dia ajak saya. Dia ajak saya, dia bilang gini, Ma, ayo maju ke depan. Mau didoakan. Aku bilang, eh nggak. Kalau kamu mau bertobat, kamu aja, nggak usah panggil-panggil aku. Nggak usah ngajak-ngajak aku. Kamu yang ngajarin aku mencuri, kamu yang ngajarin aku menjamret, kamu yang ngajarin aku nge-narkoba, kamu yang ngajarin aku minum minuman keras, kamu yang ngajarin aku tentang dunia malam, kamu yang ngajarin aku tentang pergaulan buruk, kamu yang ngajarin aku semua-semuanya. Jadi aku bilang, kalau kamu mau bertobat, kamu aja. Jangan ajak-ajak aku. Tetapi waktu itu, aku yakin ini rencana Tuhan. Aku lihat kan, jemaat samping kiri kanan aku, itu udah tengok ke kita, udah lihat pandangannya ke kita, kayak rupa nggak enak di hati. Ah, nggak enak. Maju aja deh. Tapi dengan keterpaksaan hati, aku maju ke depan dengan sangat terpaksa. Waktu di depan, pendeta ini bilang gini, Ibu, hatimu keras. Tetapi ingat baik, kamu tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Di hati aku, aku mengerutu. Di hati aku, aku mencela dia. Di hati aku, aku memaki-maki dia. Aku bilang, kamu pendeta nggak benar. Kamu itu dukun, bukan pendeta. Kenapa kamu berdoa orang harus rebah? Kenapa kamu berdoa orang harus jatuh? Kenapa kamu berdoa orang harus terlempar? Terhempas gitu. Ini nggak benar. Masa berdoa kayak gitu. Aku ini mengerutu kayak, mencela dia dalam hati aku. Tetapi dia bilang begini, Ibu, tapi sekalipun hatimu keras seperti batu, namun ketika kena sentuhan Tuhan, ia akan mengeluarkan mata air yang hidup. Aku lebih mencela dia. Dah, cepat deh. Lama banget sih doanya. Gitu. Aku kayak seperti itu. Nah, waktu dia tumpang tangan, aku nggak ngerasain apa-apa. Aku mengeraskan hatiku, aku mengeraskan hidupku supaya aku nggak mau gitu. Nggak mau didoakan. Kamu nggak benar. Prinsip aku seperti itu. Karena aku nggak pernah berjumpa dengan Yesus, nggak pernah tahu siapa Yesus. Gitu. Nah, selesai berdoa, jemaat kan di, waktu itu KKR-nya di dalam hotel gitu kan, di launch. Bukan launch sih, kayak ke ballroom gitu ya, di ballroom. Nah, jadi jemaatnya masih di lobby, pas aku keluar ruangan bersama dengan suami aku, ini pembicaranya, pengkotbahnya sama tim doanya di belakang kita. Ngikutin kita kan, untuk keluar dari ballroom itu. Nah, waktu aku keluar dari pintu masuk itu, pintu keluar itu, aku banting-banting diri sendiri. Rasanya panas sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sangat panas sekali. Sama seperti orang lagi bakar hidup-hidup diri aku, tetapi ketika aku lihat gini, nggak ada yang bakar. Seperti itu panas sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu panas sekali. Seperti ada yang bakar, tapi anehnya tidak ada yang bakar. Dan di situ aku berteriak, aku banting-banting diri aku bilang, yang tolong sakit. Dan aku ingat waktu itu, suami aku masuk, dia panggil pendeta itu. Dia panggil pendeta itu, dia bilang, Pak pendeta tolong doain istri saya. Posisi aku udah banting-banting diri, di lobby hotel, di depan pintu masuk atau pintu keluar, ruangan itu. Aku banting-banting diri di situ. Rasanya panas sekali. Sama seperti orang lagi bakar hidup-hidup diri aku, tapi tidak ada yang bakar. Dan di saat itu pendeta itu datang, dan dia bilang begini, Apa ibu saya bilang? Ibu tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Ayo buka hatimu, terima Yesus secara pribadi. Nah pertanyaannya, saya mau buka hati seperti apa? Pertanyaannya, saya mau terima Yesus seperti apa? Saya nggak tahu. Dan di saat itu ternyata buka hati, datang kepada Tuhan. Terima Yesus, minta ampun sama Tuhan, dan izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan di saat itu, saya belum percaya. Sekalipun saya sudah, diri aku sudah sangat menyiksa, saking panasnya, yang membakar diri saya, tapi tidak ada yang bakar. Saya sudah nggak peduli. Dan satu sosok ini datang. Satu sosok ini datang. Tiba-tiba, ruangan itu, lobby itu, yang tadinya banyak jemaatnya, yang belum pulang, masih ada di lobby hotel, termasuk pendeta itu, pengkotbah itu, termasuk suami saya, tiba-tiba ruangan lobby hotel itu, berubah drastis. Jadi putih banget. Hening. Kayak bergemah suaranya. Dan posisinya cuma aku sendiri di situ. Posisi aku lagi tersungkur, lagi bersujud. Gitu. Dan cuma aku sendiri di situ. Dan satu sosok ini datang. Inilah perjumpaan pribadi aku dengan dia. Dia datang, tapi aku nggak bisa lihat. Saking bercakahayanya dia, pokoknya lampu sorot, lampu mobil, apapun itu, kalah dengan cahaya itu. Sampai mata aku ini, sakit memandang. Sampai aku bilang, aduh, siapa ini? Dan di situ itu keluar suaranya. Akulah Tuhan alamu, ala Abraham, Isaac dan Yaakub. Akulah Yesus Kristus. Jadi hanya cahaya putih, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu hanya cahaya putih. Nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Saking silaunya, mata saya sakit. Karena aku juga belum percaya, dia pegang tangan aku, dia pegang tangan aku, dia bawa aku keluar dari hotel itu. Dan di hotel, di luar hotel itu, pas keluar pintu keluar dari hotel itu, dia bilang begini, Fira pandang ke langit, wah aku lebih terkagum di situ, aku kaget. Kok dia tahu nama saya? Tapi itulah Tuhan, dia mengenal milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya, tidak mengenal dia. Banyak milik kepunyaannya, tidak mengenal dia. Tetapi Yesus mengenal milik kepunyaannya. Waktu itu aku nggak banyak bicara, aku diam gitu. Dan dia bilang begini, Fira pandang ke langit. Wah seperti Abraham ya, pandang ke langit seperti itu. Nah waktu aku lihat, aku tanya, ada apa sih? Dia bilang, pandang saja ke langit. Waktu aku pandang ke langit, sama seperti kalau saudara keluar dari rumah, dan saudara lihat ke langit, itu pandangannya luas. Nah waktu aku lihat ke langit, dari A sampai Z, secara detail, semuanya Tuhan tunjukkan. Baik aku sedang om-om dalam hotel, gaya seperti apapun, maaf kata ya, dalam gaya seperti apapun, aku berhubungan dengan lelaki hidung belang, itu terlihat jelas. Seperti saudara lagi, teman-teman atau, bapak ibu saudara sekalian, sementara lagi nonton bioskop, dan di bioskop itu, hanya saudara sendiri yang duduk. Gak ada orang lain. Seperti itu. Dan pandangannya besar. Seperti lagi nonton bioskop. Dari A sampai Z, semuanya secara detail, Tuhan tunjukkan. Aku lagi pakai narkoba, lagi pakai sabu-sabu, ganja, ineks, semuanya, ekstasi, semuanya Tuhan kasih tunjuk. Sementara mencuri, menjamret, berkelahi, tarkam, atau antar kampung. Seperti itu. Semuanya Tuhan kasih lihat. Gak ada yang terkecuali. Sementara minum-minuman keras, di diskotik, semuanya Tuhan kasih lihat. Dari A sampai Z, dari umur 12 tahun, sampai saya bertobat terima Yesus secara pribadi waktu itu. Sampai hari itu. Diperlihatkan dengan jelas, bagaikan dah lagi diputarin bioskop. Film di bioskop. Dan saya berkata begini, Tuhan, kok hidup saya hancur seperti itu? Orang, dia gak pernah sadar apa yang dia buat. Kayak belakang kita, kalau ada kotor, bukan kita yang lihat. Tetapi orang yang lihat. Seperti itu juga dengan kita. Waktu saya lihat itu. Kenapa hidup saya hancur seperti itu? Kenapa hidup saya rusak seperti itu? Padahal selama ini aku ngelakuinya enjoy-enjoy. Enak. Aku ngelakuinya biasa aja. Banyak duitnya. Tetapi itu. Ketika aku lihat itu, aku bilang, Tuhan, kenapa hidup aku hancur seperti itu? Dan apa yang Tuhan katakan? Fira, kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan dapat penyakit AIDS, kamu binasa. Aku jelaskannya pakai bahasa Indonesia. Waktu itu dia ngomong ke aku pakai bahasa menado. Fira, kalau ngananya tidak mau bertobat, ngana mau dapat penyakit AIDS, pung binasa. Itu bahasa menadonya. Seperti itu. Wah, aku langsung, Hah? Tuhan? Langsung aku bilang, Tuhan, kalau ada kesempatan, saya mau bertobat. Saya mau terima Engkau secara pribadi, sebagai Tuhan dan jurus ramah. Dan saya mau katakan buat teman-teman sekalian, semua yang menonton live channel ini. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Saat kamu menyadari apa yang kamu lakukan, saat kamu datang kepada Yesus, selalu ada kesempatan untuk kamu berubah, bertobat. Dan bayangkan ketika aku bilang seperti itu, aku bilang, Tuhan kalau masih ada kesempatan, aku mau bertobat. Kalau masih ada kesempatan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan jurus ramahku. Dan detik itu juga yang tadinya badan aku kayak dibakar hidup-hidup. Aku dibawa bagaikan di bawah air terjun yang begitu sejuk. Berdiri di bawah air terjun yang begitu sejuk. Masuk dari kepala aku, ujung kepala aku, sampai memenuhi ke kaki aku. Itu kayak seperti itu. Pokoknya rasanya seger, sejuk, tenang, damai, seperti itu. Kayak aku bilang gini, sampai aku bilang gini, ini aku nggak temukan saat didiskotik. Ini aku nggak temukan saat aku pakai narkoba. Ini aku nggak temukan saat aku lagi ngediskotik, atau lagi minum-minuman keras. Ini aku nggak temukan saat aku banyak duit. Enggak. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang dunia berikan, apa yang Yesus berikan, tidak sama dengan dunia berikan. Seperti itu. Dunia memberikan kita kenyamanan, tetapi membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi Yesus memberikan kita damai sejahtera. Yesus memberikan aku suka cita. Kayak seperti ada damai, ada kelepasan, kayak beban di pundak aku itu lepas. Jadi seperti ini, waktu aku hidup belum di dalam Yesus, aku stres, aku pakai narkoba, enak. Tetapi setelah aku selesai, aku sadar dari halusinasi aku, aku sadar dari narkoba aku, masalah masih tetap ada. Pikiran lagi, stres lagi, beban lagi, seperti itu. Atau aku ke diskotik, atau aku pegang duit banyak. Selesai itu, yaudah masalah masih tetap ada. Masalah masih tetap ada, masalah masih belum ada jalan keluar, masalah masih belum terpecahkan, beban masih menumpuk, bahkan lebih tambah menumpuk. Tetapi itulah kalau kita di dalam Tuhan. Ketika aku di dalam Tuhan, wah luar biasa, wah dasyat, wah ajaib. Ketika aku ada masalah, aku ada beban, tekanan, pergumulan, aku di dalam Yesus, Yesus memang masalah gak langsung hilang. Tetapi Yesus memberikan kekuatan, untuk kita dapat melewatinya. Yesus memberikan jalan keluar. Itulah perbedaannya, masalah di dalam Yesus, yang kita hidup di dalam Yesus, atau kita hidup di luar Yesus. Seperti itu. Jadi saat itu, aku terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ada ketenangan, kedamaian, suka cita, ada kelepasan, kebebasan, kemenangan, yang aku terima. Bahkan keselamatan yang aku terima. Dan tidak berhenti di situ. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah diselamatkan, harus mengerjakan keselamatan itu. Harus kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Harus berjuang. Sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Seperti itu. Nah, waktu itu, aku telpon mama aku. Aku telpon mama aku, selesai aku baca firman. Aku telpon mama aku, suami, sementara bekerja, di tempat kerjanya. Aku telpon mama aku, Assalamualaikum, mam. Ya dia jawab, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mam, adik mau kasih tahu, adik sudah masuk Kristen, sudah dibaptis, sudah terima Yesus secara pribadi, dan sudah menikah dengan Alpha. Apa yang dia keluarkan dari kata-katanya? Kata-kata mutiara. Aku bilang itu kata-kata mutiara ya. Dia bilang begini, mulai hari ini, kamu bukan anak aku lagi. Mulai detik ini, aku sudah gak ada lagi anak perempuan. Kebetulan aku hanya dua bersaudara, yang kakak aku yang paling adik, dan kakak aku laki-laki. Anak aku hanya laki-laki. Aku gak punya anak perempuan. Dan mulai detik ini, kamu aku kutuk, gak bisa dapat keturunan selamanya. Mulai detik ini, mulai hari ini, kamu aku kutuk, kamu gak akan dapat anak selamanya. Dan di saat itu aku bilang, Mam, semua kutuk sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu saling. Dan kutuk mama, gak berlaku atas hidup adik. Apa yang dia katakan? Kamu lihat maling kundang, apa kalau tidak jadi bantu? Saya bilang, Ma, aku bukan anak malam kundang. Aku anak Tuhan Yesus. Dan dia katakan, iya, setidaknya Allah mendengarkan doa seorang ibu. Saya bilang, Ma, doa yang seperti aku. Sebab aku dengar kotba, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bagaimana kalau sebaliknya? Artinya, kalau kita berdoa, semoga kamu cepat celaka. celaka. Semoga kamu mati di jalan. Semoga kamu celaka di jalan. Itu gak akan Tuhan dengar. Tetapi, kalau kita berdoa, Tuhan, jama dia, pulihkan dia, selamatkan dia. Sekalipun kita manusia yang tidak luput dari dosa, itu pasti Tuhan dengar. Dan saya bilang, Ma, nanti adik buktikan, bahwa Yesus yang adik sembah, Allah yang adik sembah, itu Yesus yang hidup. Dia sanggup mengubah kutuk, jadi berkat. Apa yang dibilang? Sudah, matikan-matikan telponnya. Saya dengan lemah lembut, saya jelaskan. Dan selesai kami telponan, ditutupnya telpon, detik itu juga saya berdoa. Walaupun saya gak tahu berdoa, walaupun saya belum terlalu hafal, terlalu tahu, terlalu mendalami doa. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, berkati saya anak. Waktu itu saya belum berdoa secara bahasa Indonesia, tapi secara alami aja dengan bahasa Manado, Tuhan berkati kita anak. Kalau kita dapat anak, kita mau serahkan seponanya kepada Tuhan. Dan kita membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah, itu Yesus yang hidup. Jadi, aku berdoa bahasa Indonesia, ini gini, Tuhan berkati aku anak. Kalau aku dapat anak, kalau aku dapat anak, aku akan serahkan seponanya kepada Tuhan. Dan aku akan buktikan bahwa Yesus yang aku sembah, itu Yesus yang hidup. Yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Selesai aku berdoa, biasanya orang yang baru bertobat, dia main buka aja alkitab. Nggak pilih-pilih alkitabnya. Jadi kayak, apa yang dia buka, itu yang meneguhkan. Itu kayak, wah ini Tuhan bicara lewat firman. Gitu. Jadi pas aku main buka semarangan alkitabnya, aku buka di kitab Samuel. Dan waktu itu aku baca apa? Doa Hana. Aku ikutin sama seperti yang apa didoakan oleh Hana. Aku bilang Tuhan, aku imani. Aku pegang alkitabnya. Aku pegang ayat firman itu. Aku bilang Tuhan, aku imani sama seperti apa yang Hana imani. Kalau aku dapat anak, aku akan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan aku nggak tahu, ternyata waktu itu Tuhan respon dengan doa aku. Itu hari Selasa. Hari Minggu, kami masuk gereja dengan suami. Aku dengan suami masuk gereja. Nah, biasanya di depan pintu itu ada aser. Atau ada penerima tamu. Seperti itu. Dia bilang begini, kebetulan penerima tamu itu, pendoa. Bapak. Bapak Andi namanya. Pak Andi namanya. Nah, kebetulan dia yang tuntun kami. Dia yang ngajarin kami. Dia yang tuntun kami untuk baca alkitab, pujian penyembahan. Dia yang ngajarin kami untuk saat-saat teduh dengan Tuhan. Jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Seperti itu. Dia yang ngajarin kami berdoa. Jadi dia yang tuntun kami. Kayak kakak rohani atau mentor rohani kami. Nah, jadi waktu dia pegang tangan aku, dia bilang, selamat datang, selamat beribadah. Waktu dia pegang tangan aku, dia bilang gini, Ibu Fira, doamu udah dijawab, yakin, imani, dan percaya. Nah, aku di situ kayak, ah masa sih dalam hati saya, kok secepat itu Tuhan jawab doa saya? Gitu. Tetapi, di hati bilang gini, eh katanya kamu Tuhan, kamu luar biasa. Katanya Tuhan kamu hidup, dia sanggup mengubah untuk jadi berkat. Kenapa kamu masih ragu? Nah, dari situ, oh Tuhan ampuni aku. Nah, itu minggu yang pertama. Minggu yang kedua, masuk gereja lagi, Bapak itu lagi yang jadi penerima tamu. Dia bilang, gimana Ibu Fira, Pak Alva? Udah periksa belum? Nah, aku lebih kaget di situ. Aku lebih kaget. Aku bilang gini, loh, Pak Andi kok tahu, saya berdoa minta anak, dengan sangat polos dan santainya, dia bilang, Tahu lah. Kan Rok Kudus kasih tahu. Wah, aku lebih amazing. Aku lebih, wow, luar biasa Tuhan Yesus. Sampai sedetail seperti itu, Tuhan kasih tahu kepada orang-orangnya. Dan di saat itu, dia bilang, Udah Ibu Fira, pulang dari gereja, mampir apotik, beli alat tespeknya, istirahat, bangun jam 3 pagi, saat tendu, pujian penyembahan, baca Alkitab, doa, dan lakukan dalam nama Yesus. Nah, kami lakukan seperti apa yang beliau katakan. Karena aku mau jujur, selama aku kumpul kebo dengan suami aku, selama 3 tahun, itu nggak pernah dapat anak. Bahkan sampai sudah menikah, kami nggak pernah dapat anak. Selalu ketika aku terlambat, aku kayak rupa udah hamil, selalu jatuh, keguguran, keguguran, dan keguguran. Seperti itu. Jadi aku udah ada kekecewaan, dan trauma di diri aku, aku nggak bisa dapat anak. Dan suami aku pun gitu. Bahkan kami sampai periksa ke dokter kandungan. Dan ternyata kami subur, baik-baik saja gitu. Hormon kami, maaf kata. Tetapi itu, aku selalu kecewa. Selalu trauma dan takut untuk mencoba tespek. Tetapi waktu itu, tak ditambah lagi kan mama aku kutuk aku nih, nggak dapat anak. Waktu itu, aku memberanikan diri. Di dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Kedua garis. Kasian Tuhan. Aku berteriak, berjingkrak-jingkrak. Pokoknya campur aduk yang aku rasakan. Dan waktu itu, aku panggil suami aku. Suami aku terdiam dan terpaku. Dia bukan terdiam dan terpaku karena apa. Tapi karena, wow, Tuhan, sekian tahun, ada sekitar lima tahun, dapat anak. Gitu. Dan dari saat itu, saya bilang, ayo kita ke puskesmas. Karena aku nggak tahu, aku terlambatnya kapal. Dan waktu diperiksa, aku bilang, dok, aku mau periksa di USG. Usia janin aku berapa. Karena aku nggak tahu terlambatnya kapan. Waktu dia ukur di USG, dia bilang gini, Ibu, janinnya udah mau jalan dua minggu. Di situ saya menangis, saya hebat-hebatnya. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, engkau dasyat, engkau ajaib, engkau luar biasa. Bahkan sampai detik ini, kalau aku ingat, kasih setia Tuhan. Wow, luar biasa dasyat Tuhan. Dan dari saat itu, saya berteriak, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Sampai saya bilang begini, Tuhan, dua minggu yang lalu, mama saya kutuk, saya nggak dapat anak. Dua minggu yang lalu, papa saya kutuk, saya nggak akan dapat keturunan selamanya. Tetapi ketika saya berdoa, Yesus mampu mengubah kutuk jadi berkat. Yesus mampu mengubah kutuk jadi berkat. Saya bilang, Tuhan ajaib, Tuhan dasyat. Kalau mau dipikir, saya hanya berdoa seperti itu. Tetapi ketika dengan yakin kita berdoa, maka mujizat terjadi. Haleluya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara, setelah saya ketahuan usia kandungan saya dua minggu, saya telpon nih mama saya, Assalamualaikum mam. Jadi dia jawab, Waalaikumsalam. Mah, mama lihat apa yang mama lakukan ke adik. Mama kutuk, adik nggak dapat anak. Tetapi ketika adik berdoa, selesai telponan dengan mama, Yesus mengubah kutuk jadi berkat. Dan apa yang dia katakan? Dia bilang, Masa? Saya bilang, Iya ma, adik sekarang hamil, jalan dua minggu. Padahal dua minggu yang lalu, mama kutuk, adik nggak dapat anak. Di situ dia terdiam dan terpaku. Dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia nggak bisa berkata-kata apa. Karena bukti yang membuktikan. Hasil yang membuktikan. Dasyat Tuhan kita. Haleluya. Dan dari saat itu, selesai kami di Bali, kami memutuskan, karena ada kerinduan yang besar di hati kami, suami istri, bahwa kami mau jadi berkat buat teman-teman kami. Kami mau jadi berkat buat teman-teman preman dari suami saya. Posisinya suami saya masih buronan tetap. Buronan nomor satu di Petang Nado, Sulawesi Utara. Masih dengan status diperintah tembak mati di tempat. Dengan berbagai kasus yang dia buat. Pemotongan, penikaman, pembakaran rumah, tarkam, antar kampung, pertalian. Seperti itu, jambret, pencurian, semuanya. Kekerasan. Jadi akhirnya kami memutuskan. Kalau mau dipikir ini antara hidup dan mati. Tetapi panggilan ini begitu kuat. Kami harus pulang ke Nado. Hanya kami memutuskan pulang ke Nado. Dan saat itu, kami melayani-melayani. Dan akhirnya, waktu itu saya berjumpa, saya bertemu dengan mama saya. Saya bilang, gimana ma? Adek udah masuk kristal. Mama terima enggak? Waktu itu dia belum terima. Ada sekitar 1-2 bulan. Kami hanya bawa terus dalam doa. Kami gemuli terus di dalam doa. Biar Tuhan yang beracara. Tetapi aku pegang firman Tuhan. Satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Dan aku pegang janji itu. Aku klaim janji itu. Dan waktu itu, posisi dia lagi sakit. Waktu dia sakit, sakitnya enggak terlalu parah. Sakitnya biasa saja. Waktu itu aku udah selesai. Udah selesai melahirkan. Anak aku udah berapa bulan. Dia telpon. Kebetulan rumah kami, rumah saya, rumah suami saya dengan rumah mama itu cuma beda kampung doang. Kayak beda gang. Nah, kalau kami itu kampung Kristen. Kalau mama aku itu kampung Islam. Jadi, kayak cuma berdekatan. Kampungnya bersebelahan aja. Nah, waktu itu dia telpon jam 4 sore. Dia bilang, Dek, di mana? Oh, ada di Kamsangma atau kampung Sanger. Atau kampung Kristen. Oh, Dek, boleh datang doain mama lah. Saya kaget dong di situ. Saya kaget. Saya bilang, Loh, mama saya ini fanatiknya minta ampun. Anjing aja cium kakinya. Kena air liur hidungnya anjing. Itu dia akan ambil pasir. Terus dia akan usap gini dia yang kena air liur anjing itu. Dan dia akan ucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Jadi, saking fanatiknya dia. Bahkan aku nyanyi lagu rohani aja. Dia marah. Jangan nyanyi lagu rohani di sini. Tetapi waktu itu. Dia telpon dan minta didoain. Aku kaget bersama suami. Suami langsung bilang, Udah, ini udah waktunya. Kamu doain sana. Waktu aku pergi ke sana, Aku bilang, Ma, tapi aku mau doain sesuai dengan kepercayaan aku. Dia bilang, Udah, gak apa-apa. Doain aja. Waktu memang dia begini. Alhamdulillah wa syukurillah. Dia seperti itu. Tetapi aku tumpang tangan, Tapi gak pegang di kepalanya. Aku pegang di undaknya dia. Aku bilang, Dalam nama Yesus, Tuhan jama mama hamba. Pulihkan mama hamba di dalam nama Yesus. Aku ucapin dalam nama Yesus. Dan saat itu selesai didoakan. Luar biasa Tuhan bekerja. Bahkan sampai detik ini, Dia tuh seneng banget aku dengan suami aku. Bahkan dia sayang banget suami aku. Yang dulunya dia benci. Karena kenapa? Dia lihat perubahan hidup. Dia lihat hidup aku berubah. Dia tahu aku rusak. Dia tahu aku jual diri. Dia tahu aku penari telanjang. Dia tahu aku seorang PSK. Dia tahu aku kerja malam. Dia tahu aku pemakaian narkoba. Dia tahu segala-galanya tentang hidup aku. Bahkan dia tahu aku ini perokok aktif. Satu hari aku bisa 16 bungkus merokok. Dan dia tahu itu. Dan dia lihat perubahan. Dia lihat hidup aku berubah. Dia tahu cerita hidup suami aku. Karena papa aku pernah suami aku hampir mutilasi. Di depan mama aku. Hampir mutilasi. Dan mama aku yang ngadep ke dia. Emang kamu pikir ini pohon. Mau main mutilasi. Jadi mama aku tahu. Jalan cerita hidup suami aku. Seorang preman. Dan dia pernah berkata. Dia bilang kamu mau harap apa sama dia. Dia gak punya masa depan. Tetapi itulah Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan lebih jauh memandang ke depan. Apa yang direncanakannya dalam hidup kita. Seperti itu. Nah waktu itu dia sangat sayang. Dia sangat menghargai. Bahkan dia sering. Saking bangganya dia. Saking bangganya dia. Dia sering bilang gini. Anak aku seorang gembala. Anak aku seorang pendeta. Anak aku seorang pendoa. Anak aku seorang hamba Tuhan. Karena saking bangganya dia. Bahkan kalau ada orang-orang. Atau teman-temannya. Itu lagi sakit. Atau keluarga dari teman-temannya. Dia panggil suami aku. Untuk berdoa. Dek tolong doain. Dek tolong doain. Dan dari saat itu saya bersyukur. Saya bilang Tuhan. Sekalipun dia tidak akui. Dengan mulut bibir lidahnya. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi setidaknya hatinya mulai percaya. Bahwa Yesus itu ada. Yesus itu ajaib. Yesus itu luar biasa. Haleluya. Dan saya bersyukur akan hal itu. Dan waktu itu. Banyak ya. Mungkin banyak dari teman-teman. Atau saudara-saudara sekalian. Yang lagi nonton. Tanya. Terus gimana waktu Tuhan bilang. Kamu dapat penyakit AIDS. Terus binasa gimana? Nah ini nih. Aku mau cerita. Waktu itu. Aku dengan suami memutuskan. Untuk periksa darah. Periksa darah. Kami memutuskan. Untuk cek darah kami kan. Karena tidak. Gimana ya. Tidak menutup kemungkinan gitu. Karena aku dari umur 12 tahun. Sampai umur 17 tahun. Aku bertobat. Tidak berhenti. Aku jual diri. Keluar masuk hotel. Satu hari. Aku bisa layani tamu. 10 sampai 15 tamu loh. Keluar masuk hotel. Seperti itu. Suami aku pun. Ketukang main perempuan. Itu setiap hari. Jadi tidak menutup kemungkinan. Untuk mendapatkan penyakit AIDS itu. Dan akhirnya. Atau penyakit kelamin. Maaf kata ya. Kami memutuskan pergi ke rumah sakit. Untuk cek darah. Aku berdoa. Berdoa puasa dengan suami aku. Dan aku bilang. Tuhan. Aku udah respon panggilan. Aku udah datang kepadamu. Dan aku percaya. Janjimu ada buat aku dan suamiku. Ketika aku. Ketika aku cek darah. Aku bilang dalam nama Yesus. Dan waktu dicek. Ternyata negatif. Dasya Tuhan Yesus. Suami aku dan aku itu negatif. Dan satu titik. Satu minggu kemudian. Aku sempat punya teman baik. Sahabat. Waktu itu. Aku sempat bilang. Neng. Bertobat yuk. Kita cari sama-sama. Cari Tuhan yuk. Sama-sama. Terus dia bilang apa. Enggak Neng. Masih lama. Masih jauh. Nanti udah tua baru aku bertobat. Umur manusia gak ada yang tahu. Kapan kita mati. Bahkan satu detik ke depan hidup kita. Kita gak ada yang tahu. Dan waktu itu. Dia bilang. Aku bilang. Neng. Kita gak tahu loh. Kita matinya kapan. Nah. Satu minggu kemudian. Dia meninggal. Itu teman aku. Sahabat baik aku. Dan waktu itu. Aku datang ke rumah duka. Dan aku tanya ke keluarganya. Dia sakit apa. Dan keluarganya bilang. Penyakit AIDS. Aku antara campur. Dua campur aduk di hati aku. Antara senang. Bahagia. Bersyukur. Dan bersedih. Yang pertama bersedih. Aku bilang. Neng. Coba kalau kamu denger. Sekalipun kamu udah mau mati. Sekalipun nantinya. Toh kamu akan mati juga. Tapi kamu udah terima Yesus secara pribadi. Dan kamu pasti tahu tempat kamu dimana. Aku bilangnya seperti itu. Dalam hati aku. Sambil aku pegang peti. Peti matinya dia. Di samping mayatnya dia. Dan aku bersyukur kenapa. Aku senang bahagia kenapa. Tuhan. Aku senang. Aku bersyukur. Aku respon panggilan Tuhan. Aku senang. Aku bersyukur. Aku terima Engkau sebagai Tuhan. Dan jurus selamat hidupku. Sehingga aku dijauhkan dari penyakit itu. Dari kebinasaan itu. Aku bersyukur akan hal itu. Tuhan ajaib. Tuhan dasyat. Tuhan luar biasa. Ada satu statement yang ingin aku bagikan. Bahwa. Mungkin orang di sekitarmu. Tetanggamu. Keluargamu. Teman-temanmu. Berkata kamu. Oh kamu gak mungkin bertobat. Kamu rusak. Kamu hancur. Kamu pemain judi. Kamu tukang selingkuh. Kamu tukang jual diri. Kamu rusak. Busuk. Gak mungkin. Dia bertobat. Gak mungkin. Kamu berubah. Gak mungkin dia berubah. Itu bagi tetangga kamu. Itu bagi keluargamu. Itu bagi teman-teman kamu. Atau orang di sekelilingmu. Tetapi bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengubah seseorang. Dari gelap. Keterangnya yang ajaib. Dia sanggup mengubah seseorang. Dari yang hancur. Kepada kehidupan yang lebih baik. Makanya firman Tuhan katakan. Oleh karena engkau berharga. Dan mulia di mataku. Dan aku ini mengasihi engkau. Itu Yesus mengasihi kita. Haleluya. Dan saya mau katakan. Dalam tekanan beban permasalahan hidup apapun. Percayalah. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup memberikan engkau jalan keluar. Karena aku alami. Waktu kami di Bali. Kami diproses dari nol. Ini di tanah orang loh. Ini di pulau orang. Aku diberhentikan kerja oleh suami aku. Pas dia pertama kali bertobat. Dan aku pertama kali bertobat. Itu aku diberhentikan kerja. Gaji aku dengan juta-juta. Dengan jutaan. Di tempat kerja aku gak diambil. Aku gak ngambil. Barang-barang yang kami beli. Pake uang haram. Atau uang kerja malam aku. Hasil kerja malam aku. Jual diri aku. Itu semuanya dijual. Baik baju pakaian. Baik pakaian aku pakaian suami. Baik handphone kami. Dua-duanya. Semuanya barang-barang yang dibeli pake uang haram. Itu dijual. Dan hasilnya disumbangkan ke panti asuhan. Dan panti asuhannya panti asuhan Islam. Karena waktu itu kami gak mandang. Bahkan sampai detik ini pun. Kami gak pernah pandang untuk memberi. Oh memberi kepada Kristen Islam. Jangan gak. Kami gak pernah membeda-bedakan. Seperti itu. Jadi mulai dari nol. Dan pekerjaannya harus gimana? Suami gak kerja kok gak kerja? Kami menjadi pemulung. Bongkar-bongkar tempat sampah. Kumpulin botol bekas. Kalen bekas. Kardus bekas. Dan itulah dasyat Tuhan. Hasilnya sekilo. Kardus bekas. Lima ribu. Yang biasanya tiap hari perpegang jutaan. Sehari bisa. Sepuluh juta. Lima sampai sepuluh juta. Dan ketika terima Yesus. Sehari cuma lima ribu bersyukur. Itung-itungan kalau sehari lima ribu. Bahkan bisa dua tiga hari. Gak dapat uang. Tapi itulah Tuhan. Itu kalau bukan Yesus. Siapa lagi? Gitu. Jadi kami diproses dari nol. Dan akhirnya sampai di titik ini. Dan Tuhan percayakan kami. Suami istri. Untuk penginjilan jalanan. Pelayanan kami. Tuhan panggil di penginjilan jalanan. Pelayanan-pelayanan di penjara-penjara. Beberapa tahun yang lalu. Kami sempat kunjungan penjara. Pelayanan-pelayanan di Jakarta. Di Lapas Cipinang. Lapas Narkotika. Pernah di sana. Di Bogor juga. Terus di Kendari. Di Pulau Kendari. Kami juga beberapa penjara di sana. Terus pelayanan-pelayanan misi di NTT. Barusan tahun lalu. Itu akhir tahun. Kami pelayanan di NTT. Pelayanan penginjilan jalanan. Misi penginjilan di sana. Terus ada juga di beberapa tempat yang lain. Bahkan di Palu. Sempat juga kami pelayanan di Palu. Seperti itu. Maaf ada anak aku di belakang. Jadi minta maaf. Nah terus. Lanjut juga pelayanan-pelayanan. Yang Tuhan percayakan. Sampai detik ini. Pelayanan penginjilan di jalan-jalan. Di pasar-pasar. Di pasar-pasar. Terus di kampung-kampung. Pedalaman-pedalaman. Desa-desa. Seperti itu. Dan Tuhan percayakan kami. Menjadi. Membuka. Ministri pengembalaan. Di mana di orang itu. Di dalamnya itu. Orang-orang yang Tuhan percayakan. Orang-orang yang hancur. Orang-orang yang rusak. Orang-orang broken home. Mantan-mantan preman. Mantan pembunuhan. Penikaman. Terus. Mantan-mantan PSK. Perempuan yang hancur. Rusak perempuan malam. Itu Tuhan percayakan. Untuk kami menggembalakan mereka. Seperti itu. Itulah kesaksian saya. Dan saya percaya. Teman-teman. Pasti diberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.